Kita dari LKS aja, biar lebih mudah. Jadi pertama-tama kita akan coba untuk teorinya dulu. Jadi mengupayakan perdamaian, artinya mengupayakan itu mengusahakan, mengusahakan supaya perdamaian ini bisa terjadi. Lalu perdamaian juga, setelah perdamaian, perdamaian itu maksudnya nggak ada konflik, kemudian disatukan. Jadi ini dua hal ini memang harus dilakukan. Lalu kita bicara konflik, kalau teorinya, teorinya konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas. Jadi itu konflik luas banget. Dari perorangan, keluarga, kelompok. Kalau ada kelompok besar. Saya baru dengar kemarin, itu agak ngeri juga sih. Jadi, kamu tahu kan, dia mau besar-besaran itu. Dia mau besar-besaran itu, ternyata katanya terjadi di setiap periode presiden. Jadi SBE terjadi, Jokowi terjadi. Tapi bedanya, kalau SBE dan Jokowi itu, jadi kalau di SBE itu ada ini, ada apa? Ada biaya untuk menanggulangi. Supaya demonya nggak ada. Dan itu besarannya gede banget, sampai 100 miliar. Nah, Jokowi itu nggak mau mengeluarkan itu. Jadi Jokowi berpikir bahwa ini lebih baik digunakan untuk yang lain. Jokowi itu berpikir begitu. Memang agak ironis sih. Tapi memang kadang-kadang dalam sesuatu politik, memang konflik ini bisa dibuat. Konflik ini bisa dibuat. Jadi artinya memang ada beberapa, beberapa, sebut aja kayak kelompok tertentu yang bisa membuat konflik. Itu juga bisa sih. Jadi misalnya contoh nih, contoh, kamu punya, ada tiga orang sahabat ABC. Lalu si A ini tidak suka melihat si B dan C. Tapi si A dekat dengan dua-duanya. Cuma si A ini nggak suka dengan persahabatan B dan C. Lalu ketika dia dengan C, dia menjelajelakan B. Ketika dengan B, dia menjelajelakan C. Jadi akhirnya hubungan B dan C ini tidak baik. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ini contoh kecil. Lalu ternyata ketika konflik bagaimana menyelesaikannya, ketika tiga orang ini mengetahui ternyata duduk perkaranya gimana, permasalahannya itu gimana gitu. Oh ternyata sebenarnya masalahnya si A. Nah, ketika masalahnya si A, ini tergantung B dan C, menyelesaikannya gimana. Nah, konyolnya kalau misalnya si A ini sangat jahat, si B dan C tidak tahu bahwa dia itu mimpah masalahnya. Nah, itu konyolnya begitu. Akhirnya masalahnya nggak selesai-selesai. Oke, ini yang pertama. Yang nomor satu. Yang nomor dua, dalam kita suci perjanjian lama itu sebenarnya kan penuh dengan pergolakan juga. Penuh dengan pergolakan kalau misalnya kamu lihat perang ini dan itu, bahasa Israel dengan Filistin. Lalu kemudian bahasa Israel dengan Mesir, dan itu pergolakan terus. Dan karena pergolakan itu, akhirnya timbul satu impian bahwa adanya satu suasana damai lah. Terwujudnya satu dunia. Ini damai, ini maksudnya. Lalu, bukan damai doang. Tapi ada satu hidup berdampingan yang nggak bermasalah. Jadi kan misalnya, kalau misalnya kamu sampai bermasalah dengan tetangga kamu, itu bahaya. Jadi kalau bisa kita tidak bermasalah satu sama lain. Nah lalu, itu kan perjanjian lama ya. Dalam perjanjian baru, Yesus itu menetangkan satu hukum, namanya hukum kasih. Nah hukum kasih ini adalah satu pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi di mana kita punya satu sikap yang sangat baik dengan lingkungan kita. kita punya satu sikap yang sangat baik. Kita punya satu sikap di mana satu sikap ini ada satu kedewasaan ketika kita bisa menerima orang lain. Kasih. Kasih itu melihat yang baik-baik, menerima orang lain, menghormati orang lain. Kasih itu kayak gitu. Termasuk menerima apa adanya, menerima kekurangannya, menerima kelebihannya. Nah itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kisah berbagai zaman ini sepertinya kayak gini kalau misalnya diruntut ya. Zaman dulu itu kan orang kan berantem kan kerajaan-kerajaan berantem-berantem-berantem. Sepertinya manusia itu mengalami pendewasaan selama masa peradaban itu. Dari zaman ke zaman. Dan akhirnya mereka kayak sekarang akhirnya. Sekarang kalau kamu perhatikan kan bangsa Indonesia tidak dalam keadaan perang. Misalnya dengan Singapur, dengan Malaysia. Nah karena dengan tidak adanya perang ini ekonomi bisa tumbuh, semuanya bisa baik. Walaupun sebenarnya ada perang yang lain ya. Contohnya yang COVID kemarin. Nah itu kayak gitu. tapi setidaknya tidak ada perang langsung lah. Nah lalu gereja juga turut ambil bagian. Turut ambil bagian tentu saja dengan dengan apa ya? Dengan dengan mencoba untuk memberikan perannya lah. Jadi gereja itu turut memberikan usul, lalu kemudian turut memberikan satu imbawan kepada umatnya. Kan gereja kan umatnya banyak nih. Yang katolik aja ya, jangan yang lain. Yang katolik itu umatnya banyak. Contoh, pas gereja katolik kemarin dibong, gereja tuh sengaja gereja dalam hal ini pengurus gereja, usku, romo, dan lain-lain ya. Mereka tuh memberikan satu arahan supaya kita jangan menjadi ikut jahat ketika kita dijahatin. Supaya kita tetap tenang dan percaya kepada pemerintah. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi akhirnya kalau gereja dibom pun gak jadi masalah. Padahal mungkin sebenarnya gereja tuh dibom untuk supaya itu jadi masalah. Tapi karena itu gak jadi masalah. Nah jadi gereja juga turut memberikan dukungan. Jadi yang pertamanya tentang definisi konflik, yang kedua tentang penjelasan perjanjian lama tuh kayak gimana. Tentu saja ada latar belakangnya, kemudian perjanjian baru nih Yesus, kemudian gereja. Lalu yang kelima adalah mengatasi konflik. Mengelola konflik, mengatasi, mengelola jadi konfliknya tetap ada, konfliknya tetap ada sampai kapanmu tetap ada, cuma dikelola gitu. Contoh misalnya, kan misalnya ketahuan tuh kelompok A, kelompok B yang konflik kan. Kemudian kelompok A dan kelompok B itu pemimpinnya disatukan di mediasi, diajak rundingan ini masalahnya apa sebenarnya. Bisa gak? Lalu syarat-syarat untuk supaya ini gak ribu itu gimana. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Lalu Bineka Tenggari kasih sebenarnya, sebenarnya simpelnya itu adalah supaya kita bisa saling menerima satu sama lain. Supaya kita saling bisa menghormati satu sama lain. Ininya sih gitu. Walaupun sebenarnya dalam kesehariannya, kalau dalam prakteknya itu agak agak ngeri juga sih. Agak ngeri dalam arti kadang-kadang kadang-kadang kita masih sulit untuk membuat membuat situasi lebih baik dari diri pribadinya ya. Kadang-kadang kita masih sulit. Jadi selalu ada ada masalah sih. Entah masalahnya apa. Selalu aja gitu. Lalu kemudian yang terakhir ini tentang itu tentang kasih sendiri. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tapi ini harus dipahami dengan sesuatu yang iman ya. Karena pada kenyataannya di jalanan masih banyak yang kebut-kebut misalnya masih banyak emosi. Lalu masih banyak kasus kejahatan. lebih pada ini kayak gini. Ketika orang mau ke gereja maka dia akan mendapatkan banyak hal yang baik termasuk pesan-pesan kebaikan. Tapi itu tidak berlaku dengan orang yang tidak ke gereja. jadi itu masalahnya. kebaikan akan ada ketika orang mau berbuat baik dulu. Kalau orang mau berbuat baik dulu tidak ada. Maksudnya tadi usaha dulu baru kemudian ada jalan. Kalau misalnya tidak berusaha dulu tidak ada jalan. Jadi kayak ini. Ini kan ada poinnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, poin-poin ini akan memudahkan kamu untuk mengerti tentang ini. Tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Salah satu supaya kamu bisa mengupayakan damai adalah kamu harus saling mengenang. contoh teman kamu sedang berantem misalnya siapa ya misalnya Alvin dan Adi kamu kan kenal dua-duanya Alvin dan Adi sedang berantem. Kamu harus tahu Alvin kamu harus tahu Adi kamu harus tahu Alvin bagaimana emosinya Adi bagaimana emosinya sifat Alvin bagaimana Adi bagaimana Adi bagaimana lalu ketika kamu tahu itu kemudian baru mungkin baru mungkin untuk mengupayakan perdamaian kalau itu sudah tidak berantem lalu langkah keduanya adalah bagaimana supaya Alvin dan Adi jadi sahabat lagi itu kayak gitu bagaimana mengupayakan perdamaian harus mengenang satu sama lain harus terbuka satu sama lain harus menghormati satu sama lain dan kemudian setelah itu baru kemudian persatuan itu bisa tanpa mengenal itu nggak bisa jadi perdamaian persatuan perdamaian persatuan perdamaian persatuan itu yang harus diusahakan oke ini saya hentikan dulu sampai sini apakah ada pertanyaan oke kalau nggak ada nanti saya akan arahkan kamu ke ini kemana LKS tapi tolong hidupkan videonya sebentar ya saya screenshot dulu ya bentar sebentar sebentar sudah ada LKS ya? Sudah. Nanti LKS-nya itu nanti kan bagian bawahnya ini ada pilihan ganda tuh. Pilihan ganda dan kurayan. Nanti tolong diisi ya. Oh ya. Ya udah. Oke. Sampai situ aja. Langsung di WA aja ya Pak. Ini saya akhiri ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Yona. Bye-bye. Terima kasih Pak. Ya. Ya.